Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen The Do With SS Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Arti Kehidupan Kita baca satu ayat di dalam Yaakobus Pasal yang keempat, ayat yang keempat belas, saya akan bacakan Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tukang Setiap orang memaknai arti dari hidup ini dengan pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda Ada orang yang menganggap bahwa hidup yang sedang dijalani ini adalah sebuah takdir ilai Itu sebagian orang beranggapan demikian Dan ada juga orang yang beranggapan bahwa hidup ini sebagai panggung sandiwara Seperti ada nyanyian tahun 80-an yang mengatakan hidup ini adalah panggung sandiwara Dan ada juga yang mengatakan bahwa Atau memaknai hidup ini adalah sebuah kesempatan Untuk apa? Untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya Dengan demikian Orang tersebut akan Bekerja Berjuang mati-matian Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala Yang tujuannya Untuk mendapatkan harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya Dan tidak peduli cara yang ditempu apakah itu Melanggar hukum Atau Bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan Dan sebagai orang-orang percaya Bagaimana kita memaknai dan Mendefinisikan hidup ini Yang sedang kita jalani Saya mau sampaikan pada kesempatan ini Bahwa Kita orang-orang percaya Harus memaknai Hidup ini dengan Baik-baik Kita harus bisa Mengambil satu pilihan yang tepat Dan memprioritaskan sesuatu yang Berguna Untuk kemuliaan Nama Tuhan Kita harus memprioritaskan Tuhan Dalam hidup ini Kita tahu bahwa Sebenarnya hidup ini adalah Sebuah Ujian Ujian karakter kita Ujian iman kita Dan ujian kadar kasih kita Kepada Tuhan Dan ujian-ujian itu Bisa berupa Masalah Bisa berupa Tantangan hidup Bisa berupa Sakit penyakit Dan juga Bisa berupa Kelimpahan Jadi Saya mau katakan Bahwa Sekecil apapun Perkara yang Sedang kita hadapi Tidak ada yang Namanya Kebetulan Dalam hidup ini Semua adalah Bagian dari Proses Ujian hidup Yang Tuhan izinkan Terjadi Dalam kehidupan kita Orang-orang percaya Ketika masalah datang Ketika Masalah Menerpa Kehidupan kita Apakah kita Masih Mempunyai Respon Yang Benar Terhadap Tuhan Ataukah kita Merespon Dengan Sikap hati Yang Negatif Dan Menyalakan Situasi Yang Terjadi Atau Menyalakan Orang lain Dan Mungkin Kita Juga Bisa Menyalakan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku Yang Dikasih Oleh Tuhan Ketika Ujian Itu Berupa Kelimpahan Saya Mau katakan Bahwa Kelimpahan Juga Sebenarnya Ujian Apakah Kita Orang Orang Percaya Masih Sadar Bahwa Semuanya Itu Datangnya Dari Tuhan Atau Malah Kita Lupa Diri Sombong Angku Ketika Kita Diberi Hidup Berkelimpahan Begitu Begitu Juga Ketika Ujian Itu Berubah Kekurangan Apakah Kita Masih Bisa Bersyukur Sungguh Sungguh Datang Kepada Tuhan Atau Justru Kita Meninggalkan Tuhan Inilah Arti Sebuah Kehidupan Yang Harus Kita Jalani Dengan Baik Kita Melihat Satu Ayat Di Dalam Amsal Pasal Yang Ketiga Puluh Ayat Yang Kedelapan Dan Sembilan Saya Amsal 30 Ayat 8 Dan 9 Jauhkanlah Daripadaku Kecurangan Dan Kebohongan Jangan Berikan Kepadaku Kemiskinan Atau Kekayaan Biarkanlah Aku Menikmati Makanan Yang Menjadi Bagian Supaya Kalau Aku Kenyang Aku Tidak Menyangkal Dan Berkata Siapa Tuhan Itu Atau Kalau Aku Miskin Aku Mencuri Dan Mencemarkan Nama Allah Inilah Kehidupan Agur Bin Yake Menulis Ini Dalam Amsal Pasal Yang Ketiga Hulu Ayat Yang Kedelapan Sampai Yang Kesembilan Jangan Jangan Beri Aku Kekayaan Nanti Aku Bisa Sombong Dan Juga Jangan Berikan Aku Kemiskinan Nanti Aku Bisa Mencuri Kenapa Dia Mengatakan Demikian Sebab Dia Tahu Hidup Ini Adalah Ujian Proses Saya Katakan Di Awal Tadi Di Atas Ujian Itu Bisa Berupa Sakit Penyakit Tekanan Hidup Masalah Bisa Juga Berupa Kelimpahan Ketika Kita Menghadapi Kelimpahan Diberi Kelimpahan Apakah Kita Menjadi Orang Yang Sombong Atau Tidak Begitu Juga Ketika Kita Dijinkan Mengalami Kekurangan Apakah Kita Menyangkal Tuhan Atau Meninggalkan Tuhan Hidup Hidup Adalah Sebuah Proses Yang Menuntun Kita Kepada Kehendak Tuhan Jadi Hidup Ini Adalah Proses Yang Menuntun Membawa Kita Kepada Kehendak Tuhan Jadi Dalam Hidup Ini Ada Kesempatan Untuk Kita Melakukan Yang Terbaik Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Sebab Hidup Ini Sebentar Berkat Yang Tuhan Beri Kepada Kita Kita Menikmatinya Tidak Selama Sebentar Pada Akhirnya Kita Meninggalkan Semua Ini Dan Kembali Kepada Mencipta Kita Dan Pada Kesempatan Ini Arti Daripada Kehidupan Kita Orang Orang Percaya Yaitu Memutamakan Tuhan Dan Kita Hidup Seturut Dengan Kehendak Tuhan Gara Menjadi Sebuah Perlukan Bagi Kita Supaya Kita Tetap Menjadi Orang Orang Yang Takut Tuhan Hidup Hidup Kesempatan Untuk Melakukan Yang Terbaik Untuk Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Tuhan